Baranaga jilid 16. Sambil menerimu si hidung pesek menghardik bengis, siapa kau? Melotot metu sebun tiobu, serunya gusar, memangnya kau keparat ini boleh bertanya seenak udemu. Aku berdiri di sini, berjajar dengan anak buah to atu kau kalian, mengenakan pakaian pinjaman kalian lagi. Keparat, coba katakan siapa sebetulnya aku ini seperti disiram air dingin si hidung pesek tersentak mundur, sikapnya yang garang tadi seketika kuncup. Dengan kebingungan dia menoleh ke arah kek losam. Lekas kek losam menghampiri, katanya dengan prihatin, Bitaubak, kau harus hati-hati menjaga batok kepalamu, saudara ini adalah pentolan cihu jagoan yang paling disayang oleh Jankong, bahwa mereka mengenakan pakaian kita hanya untuk mengelabui orang, tujuannya adalah mencari berita tentang keadaan pihak bus yang pay. Baru saja mereka kembali dari menunaikan tugas, mereka sama mengumpat, soalnya lima orang yang diutus ke sana kini tinggal dua orang saja yang kembali. Nah itulah mereka, kalian sudah melihatnya, tiga orang temannya sudah menghadap Giam Loong dan kau masih bertingkah di depan orang, apakah sengaja mencari penyakit kek losam ditariknya ke pinggir, lalu si hidung pesek berkata dengan suara tertahan, Ucapannya memang masuk di akal, kek losam, herannya kenapa mereka tidak menggunakan jalan rahasia itu tapi malah main di sini mencari kesulitan kek losam menarik muka, Katanya, Bitaubat, bicara soal kedudukan di dalam kau kita memang kau lebih tinggi, tapi soal pengalaman, kau bien bukan apa-apa bagiku, usiaku juga lebih tua. Coba kau pikir, dengan mengenakan pakaian kita, kalau tidak pulang lewat daerah kekuasaan kita sendiri, lalu mereka akan lewat mana? Meski mereka tahu kod rahasia yang digunakan di mana-mana, namun seragam mereka jelas berbeda, memangnya orang tidak menaruh curiga terhadap mereka? Apalagi tolah hotin boleh dikatakan sudah terjaga ketat, setiap langkah berbahaya, apa betul ada jalan rahasia khusus seperti apa yang kau maksudkan, itu pun urusan pihak atas, memangnya kau juga harus diberi penjelasan. Lalu jalan rahasia macam apa lagi? Kan bisa bocor, bukan mustahil pihak bus yang pei pun akan tahu rahasia ini titik. Si hidung pesek yang bernama Bian menggosok telapak tangan, dia memang sudah percaya akan urayan kek losam, tapi dia masih belum terima, katanya, kek losam, masih ada yang belum ku mengerti, bahwa mereka adalah orang dari Ji-Ihu, kenapa kau yang dicari mereka kek losam mendengus besar? Semprotnya, apa? Memangnya aku kek sem ini keroco, tidak setimpal mengikat hubungan dengan mereka? Hanya tobak macam kau ini yang berbobot bersahabat dengan mereka? Eh, memangnya kenapa kau ini lekas bian menariknya? Aku hanya tanya sambil lalu saja, kenapa harus naik pitam? Sedikitnya kau juga harus pikirkan kepentinganku, kan aku harus memberi laporan pada atasan, suara semperitan tadi juga sudah kau dengar, pihak atas sudah tahu adanya kejadian. Dan, bila aku tidak bisa memberi laporan lengkap dan jelas, coba hukuman apa yang akan menimpa diriku melihat mereka bisik-bisik tak habis. Kinjin yang berada di belakang segera menghampiri, katanya dengan sikap lelisah, losam, to'ahko dari Ji-Ihu marah, dia suruh ku tanyakan kalian apa maksud kalian sebenarnya, apakah sengaja hendak mempersulit kerja mereka? Belum teks yang menjawab, bian cepat berkata, lote, sukalah kau memberitahukan, katakan kami hanya tanya sambil lalu, tiada maksud apa-apa, sekarang kalian boleh pergi, kami tidak ada maksud menahan lalu dia angkat kelolok tiga kali serta diputar satu lingkaran, maka orang-orang to'ahko kau yang siaga sejak tadi segera mengundurkan diri. Di atas loteng, di sekeliling tempat itu serempak terdengar suara daun jendela ditutup, tidak ada suara menggerutu, pedang golok dileptakan, busur yang sudah terpasang panah juga diturunkan. Dengan sikap kering sebun Teobu lantas menghampiri, katanya, keksem, dia sudah tanya belum? Apa kami hendak ditahan dan diadukan ke Ji'i Hu? Atau digusur kehadapan Hon Mo Siang Qiu sudah tentu semakin mengkeretnya libihan mendengar romongan ini, kini dia lebih yakin bahwa beberapa orang ini memang jago-jago lihai dari Ji'i Hu, kalau tidak masa berani bersikap garang seperti ini. Siang Chin yang sejak tadi diam saja kini ikut bicara juga, malah sikapnya lebih meyakinkan lagi, kalian masih cerwet apa dengan dia, sampai sekarang orang kita belum juga masuk kemari, kalau terlambat siapa yang akan dimarahi Ji'an Kong nanti? Kiyo Hiong dan lain juga sedang menunggu lekas sebun Teobu berlagak gelisah, katanya, ya To'ahko, urusan sudah selesai, hanya keparat di sini yang bikin ribut, tersipu-sipu bian menjura, katanya, harap To'ahko maafkan kepicikan hamba, maklumlah menjalankan tugas tidak boleh lelai, tentunya To'ahko juga maklum, sukalah memberi kelonggaran untuk kali ini, Sebun Teobu melirik Hina, bentaknya, lekas suruh orangmu menyambut kawan kami itu bian seperti tersadar, lekas dia mengulap ke belakang seraya memaki, Gui Po Ancu, Si'o I'on Bik, lekas kalian sambut kedua To'ahko itu, kenapa melongo saja melihat tontonan apa dua orang yang disebut namanya segera tampil dari barisan. Tanpa diperintah lagi mereka lari ke sana memberi petunjuk kepada Leteng dan Lohau yang sedang kehuakan mencari jalan ke sini. Di Tobak ucap sebun Teobu tidak sabar, tanah lapang di depan ini adalah daerah kekuasaan kalian, perangkap di sini juga kalian yang mengaturnya, kau sendiri apal tidak akan seluk-beluk di sini? Maksudku dari arah mana boleh lewat dan di sebelah mana yang terlarang di anunjuk tawa, katanya, To'ahko, bicara terus terang, tempat ini dikerjakan bersama dengan orang-orang Hek Jiyutong, keadaan seluruhnya aku sendiri kurang jelas, tapi bagian yang tidak berbahaya dapat kutunjukkan. Tentunya engkau juga tahu, kecuali gantolan baja, jala sutra dan tanduk menjangan yang dapat melukai orang atau merintangi serabuan musuh, yang lain adalah benda mati, asal sedikit hati-hati, pasti takkan terjadi apa-apa, sekilas dia melirik sebun Teobu, lalu menyambung dengan lagak sektau. Tapi bila semua perangkap itu digerakan, ditambah tenaga manusia kita yang bersembunyi di berbagai tempat, bila musuh berani terjang kemari, haha, itu berarti mereka menerjang ke neraka, makelumlah, karena kekuatan perangkap yang akan digerakan itu terlampau dasyat. Sebun Teobu berkata dengan tidak sabar, Bitaubak, seakan-akan kau ini tahu betapa besar kekuatan perangkap itu Bian menyengir kikuk, katanya, ah, hamba memang tidak tahu persis, tapi titik-tapi apa yang hamba uraikan rasanya takkan selisih jauh dengan keadaan sebenarnya, Dalam pada itu Loh H.O.U. dan Leteng sudah berhasil menyusuri lapangan yang berbahaya itu meski dengan hati kebat-kebit dan mandi keringat. Melihat kedua orang ini berambut panjang terurai di pundak, Bian bersuara heran dan menyatakan rasa sanksinya. Cepat sebun Teobu pura-pura mendam perat, tolol, kalau mereka tidak menyamar begini, kira bagaimana mereka dapat menyusup kebus yang P untuk mencari berita. Hayalah, sekarang lekas kita berangkat, jangan buang-buang waktu untuk mengobrol tugas lebih penting, lalu ia mengangkat tangan sebagai tanda memberi salam kepada Bian, Segera ia membawa Leteng dan Loh H.O.U. serta kesem melangkah ke arah siang cin sana diam-diam Kinjin tertawa geli, dengan membusungkan dada ia lantas ikut di belakang mereka. Berturut-turut mereka masuk ke ruangan loteng, baru saja Kinjin menutup pintu, serentak kesem berlutut sambil erneratap, mohon betas kasihan Tuan, janganlah kalian meninggalkan hamba, betapapun hamba harus diikutkan bersama kalian, kalau tidak, jiwa hamba pasti akan melayang di sini. Siang cin membangunkannya dengan tertawa katanya, jangan khawatir, jasamu tidak kecil, apalagi sudah kujanjikan akan mencarikan jalan hidup bagimu, apa yang dikatakan naga kuning tak pernah dijelat kembali, hah, jadi engkasi naga kuning siang titik. Siang to'aya seru kesem dengan terkesiap. Wah, jika demikian, hamba lebih harus ikut serta bersama kalian, sekarang kau tidak dapat ikut kami, selakin jin. Kami masih harus menerjang keji ihu, kesem tampak putus asa, keluhnya, wah, jika demikian, jelas jiwa hamba tak titik tak tertolong lagi, tidak, kau takkan mati, kata siang cin. Loteng ini kan ada lagi langit-langitnya, boleh kau sembunyi di situ, besok pagi keselamatanmu tidak perlu disangsikan lagi, mak titik maksud siang to'aya. Dengan bingung kesem memandang siang cin dan mohon penjelasan. Besok pagi pasukan berkuda bus yang pih akan menyerbu ketua hotin sini, tutur siang cin. Tapi titik-tapi anak buah yang tinggal di loteng ini sebentar lagi akan pulang, bila mereka mengetahui kejadian di luar sana titik. Tanda petik. Belum habis ucapan kesem, mendadak bebun tiobu mendesis pelahan, segera siang cin juga mendengar suara langkah orang di luar, dari suaranya yang riuh mungkin ada berpuluh orang banyaknya. Di titik mereka sudah pulang, kesem menjadi kebuakan dan tampak tegang. Kenapa mesti takut, kan sudah dalam dugaan ujar siang cin dengan tertawa. Dalam pada itu suara berisik orang bicara kedengaran sudah mendekat, segera pintu didorong orang, serombongan lelaki berbaju biru terus membanjir masuk. Begitu masuk, serentak mereka menerjang ke atas loteng, ada sebagian menuju ke kamar samping semuanya tampak lelah dan kotor sambil mengomel dan mengerutu beramai mereka mencari air minum sehingga tiada yang memperhatikan malaikatel maut sedang menantikan mereka di belakang pintu. Sudah barang tentu, dengan mudah dan singkat rombongan orang yang naik ke atas itu disikat habis oleh siang cin. Sisanya diseram di bawah juga dibereskan oleh lohaou dan leteng sebun tiobu mengebut baju sambil menggerutu katanya, keparat, bikin kotor tangan melulu, habis berkata ia memberi tanda, mereka terus menyelingap keluar, dengan gesit seperti kucing mereka berlima terus menyusur ke depan dalam kegelapan. Setiba di suatu pengkolan jalan, dengan cepat mereka mendekam ke bawah, dengan pandangan tajam mereka menyelidiki keadaan sekitarnya. Dengan suara tertahan sehun tiobu bertanya, Siang Heng, apakah kau tahu jelas arah letak Ji Ho tidak jelas, siang cin menggeleng. Ji Ho pasti sangat mentereng bangunannya, asalkan kita menemukan gedung yang paling megah di situ, pasti tidak keliru lagi, bisikin jin. Setelah berpikir sejenak, siang cin berkata, betul juga. Sekarang kita membagi diri menjadi tiga kelompok dan maju ke depan secara berturut-turut aku sendiri membuka jalan, sebun tangkeh dan leteng satu kelompok, kin heng dan lohang satu kelompok. Dengan keel begini jejak kita takkan terlalu menyelok, bila perlu juga mudah saling membantu, keempat orang mengangguk setuju, segera siang cin melayang ke depan, hanya sekali berkelebat saja ia sudah berada beberapa tombak jauhnya. Sebuon tiobu menepuk pundak leteng, segera mereka menyusul ke sana. Habis itu kin jin dan lohao juga ikut melayang maju. Siang cin sudah melintasi sebuah jalan melintang, di sebelah sana ada sederetan barak pendek, di seberang barak sana adalah petohonan yang lebat. Di balik rumpun pohon yang rindang sana tampak bayangan sebuah gedung yang megah dengan kerlipan cahaya lampu yang tak terhitung banyaknya. Selagi siang cin hendak berpaling untuk memberi tanda kepada kawan-kawannya, tiba-tiba didengarnya suara langkah orang di balik deretan barak sana, cepat ia menempelkan tubuhnya ke dinding. Benar juga, segera muncul dua regula laki berbaju merah dengan senjata terhunus, barisan ronde ini kelihatan bertugas dengan tegang, dengan cepat barisan ronde ini pun berlalu ke sana. Baru saja siang cin merasa lega, tiba-tiba dilihatnya dari arah jalan melintang sana berlari datang pula satu barisan orang, sayup-sayup terdengar pula suara pernapasan binatang yang terengah-engah. Cukup cepat reaksi siang cin, begitu mendengar suara itu segera ia tahu gelagat jelek, suara napas itu jelas suara binatang buas sebangsa anjing pelacak yang ganas. Karena waktunya sudah mendesak, siang cin tidak sempat berpikir panjang lagi, cepat ia bertepuk tangan dua kali, lalu menyongsong barisan ronde musuh yang datang itu. Barisan ini berseragam mungu coklat, baik baju maupun celana terbuat dari kulit, berjumlahan orang. Delapan orang di depan masing-masing menuntun seekor anjing belang yang kekar sebesar anak sapi. Kawanan anjing ini cukup menakutkan, kepala besar hidung pesek, mulut lebar dengan taringnya yang menyeringai, warna bulunya yang kuning-hitam dan bertutul dengan suaranya yang galak, tampaknya menjadi seperti harimau total. Dari jauh kawanan anjing itu sudah mencium bau siang cin, seketika kawanan anjing itu meronta, delapan pasang netle terus mengincar ke arah siang cin, sambil menyalak buas. Tampaknya orang-orang berseragam baju kulit itu pun sudah terlatih baik dan berpengalaman, begitu melihat tanda mencurigakan, serentak mereka memencarkan diri. Tapi siang cin tidak memberi kesempatan pada mereka untuk bertindak, secepat kilat ia telah melayang tiba. Salah seorang lelaki yang bermuka bengis dengan golok terhunus segera memapak maju sambil membacok, berbareng ia pun berseru, kepung dia ke delapan ekor anjing buas itu pun segera dilepaskan, serentak kawanan anjing itu menggonggong dan menubruk maju. Pada saat itu juga siang cin sudah berhasil mengerjai lelaki tadi, sedikit mengegosia dapat menghindarkan bacokan musuh, berbareng telapak tangannya menabas, kontan lelaki itu mencelak dan tak bangun lagi. Dengan gerak cepat siang cin merobohkan beberapa orang pula sebelum kawanan anjing itu menerjang tiba, malahan seorang kena dipegangnya terus digunakan untuk menyerampang kawanan anjing buas itu, anjing pertama mengeeng kesakitan dan terguling, menyusul siang cin terus menubruk maju, sekali tangannya menabas, dua ekor anjing menggeletak pula dengan perut pecah dan usus kedudoran. Keruan orang-orang berseragam baju kulit itu menjadi panik, seorang di antaranya berteriak, lekas siarkan tanda bahaya, ada meta, belum habis ucapannya, orang ini pun terguling didepak oleh siang cin. Pada saat lain, seorang yang bermaksud menyergap siang cin dari belakang, tak terduga. Mendadak siang cin berputar dan sekali sodok, kontan orang ini pun mencelak jauh dan sekarat. Seketika terdengar jeritan orang dan gonggongan anjing yang ramai, tanpa ampun siang cin masih terus main babat, hanya dalam waktu singkat baik orang-orang itu maupun kawanan anjing itu telah dibereskan seluruhnya. Pada saat itu juga baru terdengar di kejauhan ada suara langkah orang sedang berlari ke arah sini, agaknya peronda di sana telah merasakan sesuatu yang mencurigakan yang terjadi di sini. Sekilas siang cin memandang kawanan anjing yang sudah menggeletak itu, cakar anjing itu tampak mengkilap. Ia mendengus, cepat ia melayang kembali ke tempatnya tadi. Bagaimana, siang heng terdengar suara sebun tiobu bertanya. Bres, jawab siang cin. Di balik hutan sana pasti ji ihu, tetap terbagi menjadi tiga kelompok, segera mereka melintasi deretan barak tadi, hanya sekejap saja suara bentakan dari bayangan orang di tempat kekacauan tadi sudah ditinggalkan jauh. Kini mereka sedang mendaki tebing yang menuju ke hutan sana. Pada ketinggian tebing itu ada beberapa bagian yang mendekuk ke bawah, jelas disitulah pos penjagaan tersembunyi. Siang cin memberi tanda ke belakang, habis itu secepat terbang ia terus melayang ke atas, sekali melejit lagi di udara ia terus lenyap ke dalam hutan. Tentu saja penjaga di tanah yang mendekuk itu terkesiap dan sama mendongak, mereka sama ragu-ragu barang apakah yang melayang lewat barusan. Pada saat itu juga sebun tiobu dan leteng sudah menggermat tiba, mendadak mereka menubruk para penjaga itu. Ada tiga orang penjaga di sini, karena sedang melongo kesima oleh bayangan siang cin tadi, tahu-tahu mereka disergap sehingga sama sekali tidak sempat bersuara dan berkutik. Pada saat yang sama Kinjin dan Lohau juga telah membereskan pos penjaga yang lain. Tempat di tepi hutan di bagian lebih atas sana juga ada sebuah pos jaga. Agaknya ketiga orang di situ mendengar sesuatu yang tidak beres, satu di antaranya berteriak menegur, Siologi, ada apa di sana sudah tentu tiada orang menyahut, keruan orang yang bertanya itu merinding sendiri. Belum lagi ia buka suara pula, tiba-tiba terdengar orang menjawab dengan suara tertahan, Ada makanan enak, kau pun perlu merasakan, cepat juga reaksi orang ini. Begitu mendengar suara tidak beres, segera ia angkat golok terus membacok. Dia memang cepat, tapi siang cin tercedih cepat baru saja golok terangkat, kepalan siang cin sudah mampir dulu di dadanya, kontan ia tumpah darah dan roboh. Terkulai. Dua temannya menjadi kaget, sebelum mereka bertindak, yang satu sudah kepala pecah dan yang lain isi perut berhamburan. Rupanya setelah siang cin memancing munculnya penjaga di depan tadi, lalu ia sendiri menyerga pos penjaga terakhir ini. Selesai ia kerjai musuh, sementara itu sebun tiobu dan lain juga sudah memburu tiba. Beres tanya kinjin kepada siang cin. Kan tidak terlalu sulit jawab siang cin sambil tersenyum dan mengangguk. Langkah berikutnya ku kira harus langsung menuju ji ihu, ujar sebun tiobu. Ya, tampaknya bangunan megah di balik hutan sana itulah ji ihu, kata siang cin. Kita tetap terbagi menjadi tiga kelompok dan saling melindungi. Bertindaklah menurut keadaan, tanpa menunggu jawaban, segera siang cin mendahului melayang ke sana, hanya sekali berkelebat saja ia sudah lenyap ke dalam hutan. Setiba di bawah pohon besar, dari balik pohon siang cin mengintai ke sana. Terlihat bangunan di depan memang sangat besar dan luas. Di depan gedung megah itu ada sebuah tugu yang terukir tiga huruf besar ji ihu. Ji ihu ini berbentuk benteng segi empat, tampaknya sangat kukuh, letaknya di tanah yang tinggi dan menghadap toa hotin yang agak miring di bagian bawah. Benteng ini jelas sangat strategis, untuk menjebol benteng demikian jelas tidak mudah kalau tidak terjadi banjir darah lebih dulu. Siang cin berkerut kening melihat betapa kuatnya sarang musuh ini. Sebun tiobu dan lain juga sudah menyusul tiba. Mereka pun terkesiap melihat tempat yang luar biasa itu, sebun tiobu lantas mengerut tuh. Setelah berpikir sejenak, siang cin berkata, kalau bisa membobol pintu gerbang atau menjebol beberapa jendela, mungkin keadaan akan mendingan. Tapi kalau harus menyerbu secara terbuka, apalagi cuma tenaga kita beberapa orang ini, jelas tak berguna. Siang heng, kata sebun tiobu tiba-tiba, apa sudah kau perhatikan, sekeliling tembok benteng jihau tiada nampak bayangan seorang pun. Ya, ku kira penjaga mereka pasti bersembunyi pada tempat tertentu, ujar siang cin. Sejenak kemudian dia menyambung pula, jalan paling baik sekarang agaknya aku harus menyerempet bahaya sekali lagi. Biar akan sendiri menyusup ke dalam benteng gam diam akanku siapkan sebuah tempat luang agar kalian dapat menyusup ke dalam. Habis itu kita akan memperhitungkan waktu penyerbuan bu siang pei nanti, lalu kita berusaha membobol pintu untuk membantu serbuan mereka, karena tiada jalan lain, semua orang tentu saja menerima gagasan siang cin ini. Hendaknya siang heng bertindak hati-hati, jihau bukan tempat sembarangan, lawan tangguh juga tak terhitung banyaknya, demikian pesan sebun tiobu. Aku tahu, ujar siang cin dengan tersenyum dan penuh keyakinan. Habis bicara, dengan gesit ia lantas melayang ke depan. Begitu cepat gerakan siang cin, tunggu berhuruf emas besar itu telah dilintasinya, dari situ ia terus melayang ke atas tembok benteng yang tingginya sekitar lima tombak itu. Baru saja ia hinggap di jalan berlingkar di dalam tembok benteng, segera didengarnya suara krek-krek yang pelahan, cepat ia mendekam. Hah, kiranya beberapa langkah di sebelah sana, sebotong batu lantai mendadak bergeser, menyusul dua kepala manusia lantas menongol dan celingukan kian kemari, seorang di antaranya mendesis pelahan, keparat apakah kau lihat dengan jelas? Mana ada bayangan orang segala teman fat tampak keragu-ragu sejenak, katanya, dari balik jendela rahasia aku lihat bayangan berkelebat, lantaran terlalu cepat, aku pun tidak berani bilang. Orang pertama tadi mendengus, omennya, mungkin kau lihat setan. Habis itu batu tadi lantas merapat kembali. Maka selamatlah Siang Chin. Segera turun dari tembok benteng dan melayang ke arah beberapa bangunan megah di tengah sana. Kini Siang Chin sudah dapat memperkirakan keadaan seluruh bangunan Ji'i Hu. Tempat ini memang betul sebuah benteng persegi, di tengah engah ada tanah lapang, di situ ada tujuh bangunan bersusun, tampaknya ketujuh gedung itu berdiri sendiri, tapi satu dan lain sebenarnya dihubungkan dengan serambi panjang. Antara loteng satu dan loteng yang lain juga dihubungi dengan jalan tembus. Di sekeliling gedung ini ada kolam ikan, gunungan buatan, bunga mekar dengan indahnya, Siang Chin langsung menuju ke gedung yang paling megah, diam-diam ia pun merancang tindakan apa yang akan dilakukannya. Pikirnya, Hek Jankong yang mendiami Ji'i Hu ini tampaknya tidak cuma tinggi kungfunya, tapi juga sangat memperhatikan kenikmatan hidup sehari. Melulu dari bangunan bentengnya saja dapat diperkirakan dia pasti bukan sembelarangan tokoh Kang Ou, sembari berpikir, dengan cepat Siang Chin menyelingap kebalik gerombolan gunungan palsu. Sekelilingnya sangat gelap dan sunyi, tiada nampak seorang peronda pun. Sebagai seorang yang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia Kang Ou, Siang Chin sudah banyak menghadapi bahaya apapun. Dia tahu, kesunyian yang dihadapinya ini bukan alamat baik. Lawan jelas bukan orang bodoh, dalam suasana pertempuran begini mustahil tinggal adem ayam begini. Yang pasti, tentu segala sesuatu telah diatur secara tersembunyi, dalam kegelapan pasti menanti perangkap maut yang setiap saat dapat menjebaknya. Dari tempat sembunyinya Siang Chin coba meneliti sekitarnya dengan cermat, cukup lama juga, akhirnya dapatlah dia menemukan sesuatu permainan kecil yang menarik. Maka tertawalah dia rupanya dilihatnya bahwa di tempat yang tak menyolok, antara satu dan lain telah digandeng dengan seutas tali sutera warna ungu. Tempat yang dirintangi tali sutera itu justru adalah tempat yang biasa dilalui orang ke jalan malam, pada ujung tali. Sutera itu ada yang tertanam ke dalam tanah, ada yang menghilang di semak kerumput, ada juga yang lenyap di celah gunung buatan. Siang Chin tahu, bila mana tali sutera itu tersentuh, maka sedikitnya akan menimbulkan dua akibat. Kalau tidak menimbulkan tanda bahaya, tentu akan menimbulkan bekerjanya alat perangkap diam-diam ia menghala nafas lega, untung dia cukup cermat, kalau tidak, bukan mustahil akan menimbulkan malat petaka. Setelah mengasuh sejenak, mulailah Siang Chin beraksi pula. Dengan hati-hati ia menggemet ke depan, akhirnya ia sudah dekat dengan undakan batu di depan gedung besar itu. Sudah tentu ia tidak berani langsung menerjang ke dalam, maka ia berjongkok di bawah pagar serambi dan merunduk maju dengan pelahan. Sekonyong-konyong terdengar suara tindakan orang dari ujung serambi sana. Seketika Siang Chin berhenti di tempat diam-diam ia memperhatikan arah datangnya suara. Sejenak kemudian muncul dua sosok bayangan orang. Kedua orang ini bertubuh tinggi besar, setengah bayar. Yang satu berwajah dingin, seorang lagi bermuka tirus, keduanya sama bungkam tanpa bersuara, dengan langkah cepat mereka lalu ditempat sembunyi Siang Chin dan menuju ke pintu gedung bertingkat di depan sana. Siang Chin benar-benar seorang cermat, dari gerak-gerak kedua orang itu serta kero mereka melangkah tanpa bersuara, akhirnya dapat diketahui pula oleh Siang Chin sesuatu yang menarik. Rupanya lantai serambi panjang itu terdiri dari ubin dua warna, putih dan kelabu. Anehnya langkah kedua orang tadi selalu berpijak pada ubin putih yang agak menonjol, sedangkan ubin kebuah yang agak ambles ke bawah sama sekali tidak disentuhnya. Jelas ini bukan secara kebetulan saja. Sementara itu kedua orang tadi sudah sampai di depan pintu, daun pintu itu sangat besar dan terbuat dari kayu tol yang berat. Kedua orang itu tidak mengetuk pintu, tapi pintu lantas terbuka sendiri. Di balik pintu berdiri seorang lelaki kekar sedang membungkuk tubuh memberi hormat kepada kedua orang. Sesudah pintu tertutup pula, segera Siang Chin memeras otak dan mulai mencari tahu sebab-musabatnya. Kedua orang tadi berjalan tanpa bersuara, juga tidak memberikan sesuatu tanda rahasia apa-apa, tapi orang di balik pintu seperti sudah tahu siapa yang datang. Mengapa bisa begini? Jawabnya cuma satu, yakni sepanjang perjalanan kedua orang itu, baik bangun tubuh dan wajah mereka sudah dapat diketahui oleh pesawat rahasia yang terpasang di tempat tersembunyi, dengan lain perkataan, yang datang ini kawan atau lawan sudah diketahui sebelum tiba di pintu sana. Lalu berada di manakah alat rahasia itu dipasang? Benda apakah itu? Pelahan, sejengkal demi sejengkal Siang Chin terus menggermat maju dan memeriksanya dengan sangat teliti. Akhirnya, hampir saja ia berteriak gembira. Aha, kiranya permainan begini. Rupanya di bawah atap serambi panjang itu, pada setiap sepuluh langkah tentu bergantung sebuah lampu kaca yang besar. Cahaya lampu sangat terang sehingga sepanjang serambi ini pun terang-benderang sedangkan di sepanjang lankan, pagar, serambi, setiap pilar dan setiap belandar atap serambi, banyak terhias kepingan tembaga berbentuk bulat sebesar baskom. Tembaga ini kuning mengkilap dan seperti diberi bergambar, kalau dipandang sepintas lalu akan disangka sebagai benda hiasan belaka. Tempat kepingan tembaga kuning gilap itu pun aneh, jarak dan urutannya tidak teratur, namun didasarkan pada sudut pantulan sinar yang dapat dicapai. Jadi kepingan kuningan itu serupa sebuah cermin saja, asalkan ada orang lalu di bawahnya, bayangannya akan tercermin ke dalam kepingan tembaga itu terus dipantulkan ke arah kepingan tembaga yang lain, lalu dari kepingan tembaga berikutnya dipantulkan lagi lebih lanjut dan begitu seterusnya. Dengan demikian, maka penjaga yang tersembunyi akan dapat mengetahui dengan jelas pendatang ini kawan atau lawan. Siang Chin tersenyum memandangi kepingan tembaga yang terpaku di tepi jendela di atas loteng sana. Ia sangat kagum kepada pencipta alat rahasia yang hebat ini, sungguh jenius si pencipta ini. Cuma sayang, bakat yang sukar dicari itu bisa jadi akan hancur dalam semalam ini. Selagi Siang Chin hendak mencari akal untuk maju ke sana, tiba-tiba terdengar pula suara orang berjalan di belakang, yaitu di balik gunungan palsu tempat sembunyinya tadi, tahu-tahu dari sana muncul belasan bayangan orang, agaknya sedang mencari jejaknya dengan memeriksa tanah yang dilaluinya tadi. Terdengar seorang di antaranya mengomel, keparat, jelas ada bayangan orang berkelebat di sini, mengapa tidak kelihatan sekarang jangan banyak curiga, mungkin matamu sudah lamur, tapi lagakmu seperti orang yang paling awas, gerutu temannya. Ya, mana ada bayangan orang sambung yang lain. Bayangan setan saja tidak ada. Di depan Kin Bing Tian, istana kaca emas, terdapat tujuh genta dan batang pipa pengintai, para penjaganya saja tidak melihat apa-apa, masa matamu lebih awas daripada puluhan orang lain. Begitulah setelah holok-berholok, lalu orang-orang itu pun meninggalkan tempat itu dan lenyap dalam kegelapan. Berdasarkan ucapan orang-orang tadi, Siang Chin mulai mencari pula di halaman situ, benar juga ditemuinya belasan batang pipa yang terjulur ke arah yang berbeda, pipa itu cuma menonjol beberapa senti di permukaan tanah dan entah menembus kemana. Mungkin inilah yang disebut pipa pengintai. Tadi Siang Chin tidak tahu ada pipa begini, tapi mengapa jejaknya belum diketahui musuh? Mungkin saking cepat gerakannya, alasan lain tidak ada. Setelah berpikir sejenak, dengan kecepatan kilat Siang Chin melayang ke pipa pengintai yang terletak di ujung kiri sana. Setiba di situ, secara iseng ia gunakan telapak tangannya untuk menutup mulut pipa, dengan santai ia menunggu reaksinya. Benar juga, tidak seberapa lama terdengarlah suara gempar di bawah meski teraling oleh selapis tanah juga dapat didengar Siang Chin suara seorang sedang meraung besar, dirodok, siapa yang berani bergurau dengan menutup mata pipa titik. Poakeng, coba naik ke sana, periksalah apa yang terjadi. Besar kemungkinan si keparat coli yang titik. Terdengar suara seorang mengiakan dengan samar-samar, lalu di belakang pipa pengintai ini, permukaan tanah seluas tiga kaki mulai bergerak-gerak, dengan cepat tertampaklah celah lubang dan sebuah kepala lantas menongol keluar. Belum lagi melihat jelas apa yang terdapat di luar, lebih dulu ia sudah mencaci maki, Hei, coli yang, kau keparat, apakah kau cari mampus? Kau kira ini waktunya bergurau, mengapa kau tutup mata pipa? Jika terjadi sesuatu kepalamu bisa berpisah dengan tuanmu titik. Siang Chin tertawa, seret, sekali telapak tangannya terayun, kontan orang itu terkulai ke bawah tanpa mengeluarkan suara, tubuhnya terus terperosot jatuh ke bawah. Menyusul Siang Chin lantas menyusup juga ke dalam liang tanah itu. Liang di bawah tanah itu luasnya kira-kira dua tombak dan diberi tangga tanah ke lubang liang, penutup lubang liangnya terbuat dari batu, di tepi tangga tanah itu ada sebuah lubang kecil, sebuah pipa besi menembus masuk dari situ, seorang tampak memicinkan sebelah netu sedang mengintai ke atas. Selain itu ada pula belasan orang sedang bertiduran seperti babi mampus. Orang yang dihantam mati oleh Siang Chin tadi terperosot jatuh ke bawah dan meringkuk di samping tangga, namun teman-temannya tiada yang ambil pusing, seorang yang berhidung besar malah mendam perat, keparat, poakong, barangkalika sudah terlalu banyak menenggak air kencing, makanya tangga setinggi itu saja tidak mampu mendakinya, biarlah kau mampus terjatuh, dengan pelahan Siang Chin menutup lubang itu, lalu melangkah turun dengan lagak kawan sendiri, katanya dengan tersenyum, memang, dia benar-benar telah mampus terjatuh, si hidung besar hanya mendengus saja sambil mengomel, biarkan mampus, peduli amat tapi mendadak ia terus berbangkit dan memandang Siang Chin dengan terbelalak, sejenak kemudian baru menegur, kau titikkah siapaku datang untuk mencabut nyawa anjing, kalian jawab Siang Chin dengan tak ajuh. Seketika si hidung besar seperti disengat tawun, ia melompat bangun sambil berteriak, ada mech musuh. Dengan tenang Siang Chin mengangguk, ia membalik tubuh, sekali hantam ia bikin orang yang sedang mengintai itu terkapar, menyusul si hidung besar juga terpental kena ditendang olehnya. Hanya sekejap saja belasan orang telah dibinasakan seluruhnya. Tanpa ayah Siang Chin membelejepi seragam kulit salah seorang dan dipakainya sendiri, lalu ia keluar dari lubang itu, setiba di ujung serambi tadi dengan berlenggang lengguk, ia terus menuju ke pintu gerbang sana melalui ubin putih tadi. Ketika hampir sampai di depan pintu, tanpa diminta pelahan-lahan daun pintu lantas terbuka. Seorang lelaki berusia tiga puluhan menatapnya dengan dingin serta menegur dengan ketus, ada urusan apa? Saudara Siang Chin balas menatap dengan tidak kurang dinginnya, jawabnya dengan ada galak, ada berita pertempuran penting harus dilaporkan. Orang itu mengamat amati Siang Chin sejenak, katanya pula, saat ini Jankong sedang rapat dengan para pimpinan, mungkin tiada waktu menerima kau. Pula, mana kau punya Ji Ihlong? Lencana seketika jantung Siang Chin berdetak, tapi lahirnya ia tetap tenang-tenang saja, ia malahan berlagak kurang senang dan menjawab, apakah tanpa Ji Ihlong aku dapat masuk ke sini? Masa saudara mengira aku ini palsu? Aku tidak peduli kau tulen atau palsu, jengek orang itu. Yang penting peraturan harus kita pegang teguh. Tanpa Ji Ihleng, maaf kecuali Jankong sendiri, siapapun dilarang masuk, diam-diam Siang Chin mengeluh, tapi di mulut ia tetap keras, katanya, saudara, hendaklah ingat, ini urusan maha penting, jika ada persoalan, kau harus bertanggung jawab, orang itu melirik Siang Chin sekejap, katanya kemudian, tapi kalau metimusuh yang masuk, tanggung jawab ini lebih tak dapat kubikul. Pokoknya Ji Ihleng harus kau perlihatkan padaku, Siang Chin pura-pura menunduk dengan lagak sukar untuk menjelaskan persoalannya, katanya kemudian, toh aku, bicara terus terang, Ji Ihleng tidak ku bawa saat ini, soalnya titik. Habis siapa kau jengek orang itu? Siang Chin menggeser maju selangkah lalu bisiknya dengan suara tertahan, terus terang, tadi kami datang berdua. Tapi temanku itu kema'ai, aku menjadi sukar untuk bicara. Soalnya dia ada main dengan si Melati di gedung sebelah itu, tapi untuk kesanakan juga diperlukan Ji Ihleng, maka terpaksa ku pinjamkan Ji Ihlengku kepadanya. Eh, toh aku, demi kepentingan teman, kan pantas kalau kita berkorban, kau masih melati demikian. Lelaki itu mengulang nama itu dengan ragu. Yah, Melati, itulah, pelayan genit Ki Uihtai, selir ke sembilan, yang memang manis itu, di gedung yang mana tanya orang itu pula dengan menarik muka. Itu, sekenanya Siang Chin menuding ke belakang. Orang itu mengamat amati Siang Chin pula, lalu bertanya dengan dengis, kau anak buah siapa Gui Kong, Gui Toh Ako, jawab Siang Chin tanpa pikir. Gui Kong orang itu mengulang pula nama itu. Siang Chin pura-pura menghela nafas kesal, katanya, ya, Gui Toh Ako itulah yang ditugaskan mencari berita, di bawah pimpinannya, anggota regu kami benar-benar kenyang makian, matelumlah, wataknya keras dan bicaranya kasar titik selagi orang masih ragu-ragu. Cepat Siang Chin menambahkan pula, Toh Ako, tolonglah, urusan kawan kita ini jangan kau katakan kepada orang lain, bila mana sampai diusut, tentu kawanku itu bisa celaka, bahkan aku sendiri pun akan ikut kena getahnya. Akhirnya orang itu mengangguk dan berkata, baiklah, ku beri kelonggaran sekali ini, setelah masuk nanti jangankah sembarangan menerobos, di atas loteng ada rapat, kau harus melihat gelagat, begitulah Siang Chin lantas masuk ke dalam gedung megah itu. Ia rada kesima melihat ruangan itu sedemikian luasnya dengan macam perabotnya yang gemilapan, lantainya diberi permadani tebal, ada sebuah meja panjang di tengah ruangan dengan barisan kursinya yang indah. Dinding sekeliling dihiasi lukisan dengan bingkai emas, langit-langit diberi ukiran liong dan hang yang sangat hidup tampaknya. Belasan lampu kristal menyorotkan cahayanya yang gemilang sungguh suatu ruangan pendopo yang indah dan megah. Siang Chin memandang sekelilingnya sejenak, lalu mulai melangkah ke sebuah jalan tembus samping berdekatan dengan tangga. Baru saja ia hampir lewat, tahu-tahu sesosok bayangan orang menuruni tangga batu itu tanpa bersuara. Dengan kepala tertunduk Siang Chin bermaksud percepat langkahnya agar tidak menimbulkan kerewelan lagi. Tak terseduga mendadak suara nyaring dingin seorang telah membentaknya, berhenti, kau Siang Chin pura-pura tidak mendengar dan melangkah maju pula, tapi segera terendus bau harum, suara nyaring garang tadi sudah berkumandang pula, di samping telinganya, ku bilang berhenti. Kau dengar tidak terpaksa Siang Chin berhenti dan berpaling, ia menjadi terkejut. Kiranya orang yang berdiri di depannya adalah seorang perempuan berumur 30-an, ia kenal perempuan ini pernah bergebrak dengan diadipau hao uceng tempoh hari, yaitu Losatli Hetuahu, si janda hitam, adik perempuan tertua Sok Lian Sukot dari Pek Hoa Kot yang sudah janda itu. Sedapatnya Siang Chin bersikap tenang, ia pandang orang dan diam-diam berdoa semoga macan betina yang terkenal cantik tapi ganas ini tidak mengenalnya lagi, kalau tidak perjalanannya ini pasti akan sia-sia belaka. Losatli mengamat-amati Siang Chin, wajahnya yang cukup cantik itu sedingin es, selang sejenak baru mendengus, kau hendak kemana? Kukira tempat ini boleh sembarangan berkeliaran bagimu. Oh, Toa Soh ini titik. Sialan, siapa Toa Sohmu dan berat Losatli dengan melotot? Oh, ya, Toa Ci ini titik. Cepat Siang Chin ganti panggilan. Tapi kembali Losatli mengomel dengan marah, persetan, siapa pula Toa Cimu untuk sejenak Siang Chin melengah, tapi segera ia paham kehendak orang, cepat ia berucap pula, Ya, ya, nona titik nona, baru sekarang ngair muka Losatli tampak berubah senang, lalu mendengus pula, pertanyaanku tadi belum lagi kau jawab, cepat Siang Chin menyambung, Oh, ya. Cai He diperintahkan Gui Toa Ko agar melaporkan berita pertempuran. Konon Janlo Yacu sedang rapat, maka Cai He tidak berani naik ke atas dan terpaksa mencari suatu tempat istirahat. Dulu cari tempat istirahat omel Losatli dengan mengerut kening. Tahukah kau siapa yang tinggal di kamar seram di sana, Oh, Cai B tidak tahu, jawab Siang Chin dengan lagak gugup. Di sana tempat tinggalku bersama nona BWE, masa boleh sebarangan dibuat keliaran orang macam kau jengek Losatli pula. Untung kulihat, kalau tidak, lalu bagaimana jadinya bila dilihat orang lain ya, sesungguhnya Cai He memang tidak tahu. Mohon nona memberi maaf, kata Siang Chin dengan memberi hormat. Kembali Losatli mendengus, lalu bertanya, Siapa namamu Gouji? Jawab Siang Chin pelahan. Gouji Losatli mengulang nama itu sambil mengerutkan kening. Kembali ia pandang Siang Chin lekat-lekat, sampai lama barulah ia bergumam, tampaknya seperti sudah kenal, cuma lupa entah di mana Siang Chin menunduk lebih rendah lagi, diam-diam ia berdoa. Semoga orang tidak ingat kejadian tempoh hari. Diam-diam ia pun siap-siaga, bila perlu segera lawan akan dirobohkan lebih dulu. Eh, Gouji, tampaknya pernah kulihat kau. Apakah kau ingat pernah bertemu denganku sebelum ini? Tanya Losatli. Cepat Siang Chin menjawab, mungkin dalam sesuatu pertemuan di sini. Akhir ini Cai He selalu dinas luar. Situasi pertempuran cukup genting, Cai He sendiri khawatir entah bagaimana kesudahannya nanti titik. Masa kau khawatir, sudah tentu kita pasti menang, Ujar Losatli penuh keyakinan. Bus yang P mengerahkan pasukannya ke tempat jauh, ini jelas tidak menguntungkan mereka. Di Cecelok Giam mereka sudah mengalami kerugian besar, dari Cecelok Giam. Kesini masih banyak rintangan dan jebakan, mungkin sebelum tiba di Toa Hotin ini pasukan Bus yang P sudah dihancur leburkan pasukan kita, perkiraan Nona pasti tidak jauh dari kenyataan, semoga dalam waktu singkat musuh dapat kita hancurkan, tukas Sieng Chin untuk membesarkan hati orang. Mendadak Losatli menatap Sieng Chin lekat-lekat, lalu bertanya, Eh, Goji, kau tahu siapa diriku Sieng Chin berlagak seperti kikuk? Jawabnya, Cai Hati tidak tahu, Hektometer, Masa tidak tahu, Jengek Losatli. Aku bernama Giam Chiat, adik perempuan Chu He Long Giam Chiang, itu tokoh utama Sok Lian Sukut dari Pek Ho Ako, Orang memberi julukan Losatli padaku, dan alias Hek Wahu, si janda hitam, demikian batin Sieng Chin, sudah tentu tak diucapkannya, sebaliknya ia malah menyanjung, Ya, nama harum Nona sudah lama ku dengar, sungguh beruntung sekarang dapat bertemu dengan Nona yang cantik dan anggun, Losatli tertawa senang, tapi tidak urung ia pura-pura mengomelah, tampaknya mulutmu juga pintar mengumpak. Eh rapat mereka pasti akan berlangsung lama, tidak leluasa kita berdiri saja di sini, marilah duduk dulu ke tempatku, tergerak hati Sieng Chin, tapi akhirnya ia pura-pura serbarikuh, jawabnya, wah, kan tidak baik kalau dilihat orang, Nona Giam kedudukan Chai Hai terlalu rendah, mana boleh masuk tempat Nona yang terhormat situ eh, apa-apaan kau ini Om Ngo Giam Chiat. Sesama orang Kangau, masa kita pakai aturan tetek bengek begitu? Apalagi aku yang mengundang kau dan bukan kau yang sembelarangah masuk ke tempatku, kita bertindak secara terangan, takut apa dianggian Sieng Chin bergirang, tapi di luar ia pura-pura kikuk, katanya, jika titik jika demikian, terpaksa Chai Hai menurut saja, Giam Chiat lantas mendahului melangkah ke sana dengan gaya yang gemulai, Sieng Chin ikut di belakangnya, tercium bau harum semerbak terluar dari tubuh Giam Chiat dan membuat pikirannya rada terguncang. Setelah menyusuri serambi dan menembus sebuah pintu bundar, benar juga di sana terdapat petak kamar yang indah. Pelahan Giam Chiat mendorong pintu sebuah kamar sambil menuding kamar yang lain, katanya, itu tempat tinggal Nona Bwee, dia sangat sibuk dan sedang pergi ke Pauhau Ucheng Semelari bicara ia pun menyilakan Sieng Chin masuk kamar. Ruangan kamar dibatasi tabir kain sutra kembang yang indah, mungkin di balik tabir itulah tempat tidur si Nona. Kamar ini pun sangat indah dengan macam hiasannya, asap cendana wangi mengepul memenuhi ruangan kamar. Giam Chiat lantas merapatkan pintu, habis itu ia menyingkap tabir pemisah sehingga kelihatan sebuah tempat tidur yang mendereng. Dengan pandangan sayu genit Giam Chiat menatap Sieng Chin, katanya dengan suara lembut, Gop Ji titik. Sieng Chin mengiakan dengan lurus tegak. Giam Chiat tersenyum genit, dengan suara yang lembut menggetar sukma ia berkata pula, Gop Ji, coba kemari, ingin kulihat. Meski Sieng Chin juga seorang lelaki normal, tapi untuk mengekang diri, dalam hal seperti sekarang ini bukan soal baginya lah mendekati Giam Chiat dengan tertawa, tanyanya pelahan, ada petunjuk apa, Nona Giam Chiat menepuk sisi tempat tidurnya dan berkata dengan pandangan sayu, sini, duduklah di sini tapi Sieng Chin tetap berdiri saja, jawabnya sambil menggeleng, Ah, Chai Ha tidak berani, metu Giam Chiat setengah terpicing, ucapnya dengan suara genit, duduklah, turutlah perkataanku, takanku bikin susah padamu, tapi Sieng Chin tetap berdiri tegak, ucapnya, apakah takkan merusak nama baik Nona nanti? Agaknya ucapan ini menyinggung perasaan Giam Chiat, ia menjadi marah, omelnya, Gop Ji, apa maksudmu? Kau pandang nonamu ini orang macam apa? lekas-lekas yang Chin memberi hormat dan menjawab, oh, mana berani Chai Ha bermaksud buruk terhadap Nona? Soalnya Chai Ha ini orang kecil, kuatir membuat susah Nona sendiri, makanya bicara terus terang, mohon Nona maklum, karena ucapannya cukup beralasan, mau tak mau Giam Chiat menjadi kikuk sendiri, diam-diam ia pun menaruh simpatik terhadap Kerocho yang tahu diri ini. Segera ia berduduk tegak dengan berkata, betul juga ucapanmu, Gop Ji. Sesungguhnya aku cuma bersimpatik padamu karena kau kelihatan lain daripada yang lain, makanya kuajak kau mengobrol, tak tersangka kau terlalu banyak pikir, titik. Eh, Gop Ji, apakah susah bertugas di garis depan seketika Sieng Chin membusungkan dada dan menjawab, Ah, susah apa, ini kan tugas, mana dapat dikatakan susah. Demi kejayaan Ji Ihu di Toa Hotin, demi kebesaran nama Jankong, adalah pantas jika kita bersusah sedikit. Eh, Nona Giam, menurut pandanganmu, apakah pertempurun ini dapat kita atasi melihat gelagatnya, seharusnya kemenangan pasti di pihak kita, ujar Giam Chiat dengan tersenyum genit. Keempat kakakku sudah maju juga ke garis depan sebagian besar pasukan Toa Tukau juga sudah dikerahkan, begitu pula Jit Ho Hwe, sedangkan Jik San Tui dan Hek Ji Yutong seluruhnya bertahan di Pao Hoa Cheng titik. Dia merandek sejenak, lalu menyambung pula, konyol juga Hek Ji Yutong itu, ada ribuan orang sisa kekuatan mereka dari Pichok San, kecuali yang terluka dan cacat, yang dapat bertempur cuma 800 orang. Sudah separoh kekuatan mereka dikirim ke Cichok Giam, tapi hampir satu pun tiada yang kembali dengan hidup. Kedua ribu prajurit Jik San Tui juga kocar kacir seluruhnya, konon karena terjebak oleh bahan peledak yang sebenarnya ditanam kita sendiri. Malahan pemimpin ketiga Jik San Tui, Teg Wibing juga gugur, begitu pula dua jagoan Hek Ji Yutong juga mati konyol di sana. Xiang Chin mendengarkan saja dengan tenang, katanya kemudian, menurut Can Lomo dari Hek Ji Yutong, katanya prajurit pihak lawan juga musnah sebagian besar. Jika betul begini, kan kita belum rugi, Can Lomo memang lari pulang dalam keadaan mengenaskan, siapa berani bilang keterangannya itu benar atau tidak jengek Giam Chiat. Eh, Gop Ji, tentunya kau tahu, kabarnya si naga kuning dan gerombolannya yang memimpin pertempuran di Cichok Giam, apa betul Diam Giam Siang Chin merasa geli, tapi ia pun membenarkan dengan mengangguk. Giam Chiat termenung sejenak katanya kemudian, di Aung Hoa Cheng pernah ku gebrak satu kali dengan naga kuning itu titik apa siang Chin berlagak melengak, nona pernah bergebrak dengan naga kuning titik. Betul, jawab Giam Chiat dengan gemas. Keparat ini sangat menjemukan, mulut tajam dengan keji, tapi kufunya memang benar-benar menakutkan orang titik. Seperti membayangkan apa yang terjadi dahulu, sejenak kemudian ia menyambung pula, empat jago jiksantui yang tinggi besar, hanya sekejap saja telah dirobohkan, sampai kelebagai maka turun tangannya tak terlihat jelas. Konon sejak muncul di Kang Hoa Orang ini hanya menggunakan kedua tangan kosong untuk menghadapi siapapun juga, banyak tokoh ternama yang telah terjungkal di bawah telapak tangannya, Siang Chin hanya berkedip saja tanpa menanggapi. Dalam keadaan demikian, seorang nona cantik sedang bercerita mengenai dirinya, betapapun terasa rada lucu. Setelah menghela nafas gegetun, Giam Chiat bercerita pula, biasanya kuanggap kepandaianku sudah tergolong kelas satu, siapa tahu sekali kebentur si naga kuning, hampir saja aku terjungkal habisan, yang lebih menyakitkan hati adalah holotnya yang tajam itu. Waktu itu dia memakai baju seragam jik santui, rambut kusut masai, muka kotor dan habis membobol penjara pauhao uceng yang termasuh kuat titik. Sampai saat ini aku sendiri tidak tahu bagaimana wajahnya yang sesungguhnya, konon dia sangat cakep dengan agak canggung Siang Chin menanggapi, lain kali kalau kepergok lagi harus hajar adat padanya. Huh, bicara mudah, kalau benar sudah bertemu baru kau tahu rasa, ujar Giam Chiat. Jika tiada si naga kuning, mana bisa pihak Hek Ji Yutong mengalami kekalahan besar begini? Mana mungkin jik santui mengalami kehancuran total dan penuh borok? Terus terang, biarpun pasukan bus yang P juga sangat kuat, tapi tidak sulit untuk dihadapi, yang menakutkan ialah si naga kuning ini. Dia banyak tipu akalnya, tindak tanduknya sukar diraba, kepandaian sejatinya juga sangat tinggi, dia benar-benar merupakan suatu penyakit bagi kita titik. Setelah merandek sejenak, lalu ia menyambung, cuma, sekarang Jankong sedang rapat membicarakan siasat selanjutnya, salah satu soal yang diperbincangkan adalah care bagaimana menghadapi si naga kuning. Setauku, pihak kita sudah khusus menyiapkan beberapa tokoh terkemuka untuk menghadapi dia, oh, siapa apa saja tanya Siang Chin. Aku pun tidak jelas, mungkin tugas ini akan diserahkan kepada orang-orang Tiang Hang Pei dan Ceng Song San Ceng, Tiang Hang Pei Siang Chin menegas. Ya, nona BWE di sebelah adalah tokoh Tiang Hang Pei, tutur Giam Chiat. Jangan kau kira dia masih muda belia, mungkin dua Giam Chiat juga bukan tandingannya, tokoh Tiang Hang Pei kan terdiri dari tujuh orang lelaki, dari mana bisa timbul secorang perempuan ujar Siang Chin heran. Non BWE adalah putri angkat ketua Tiang Hang Pei, dengan sendirinya Tiang Hang Pei yang dikenal umum tidak termasuk dia. Cuma, kepandainya memang sangat tinggi dan tidak di bawah beberapa paman gurunya itu, oh, jika begitu, ketujuh tokoh Tiang Hang Pei telah datang semua ya, sudah datang semua, masa kau tidak tahu? Kan tempoh hari Jan Loh Yacu sendiri yang menyambut kedatangan mereka dengan upacara besar, cepat Siang Chin berkata, oh, barangkali waktu itu Chai Hai sedang dinas luar titik. Giam Chiat menguap kemalasan, katanya dengan tertawa, ehem, ngantuk rasanya, Siang Chin tahu waktu sudah mendesak, sudah setian lama ia menyusup ke Ji'i Hu, berita yang dapat dikoreknya juga tidak sedikit. Tapi bagaimanapun akibatnya, dua hal penting perlu juga diselidiki. Maka dengan lagak prihatin Siang Chin lantas berkata dengan suara tertahan, Nona Giam, bahwa Hek Ji'iutong mengalami kekalahan besar, Jik Santui juga hancur, konon persoalannya hanya karena menyangkut seorang Nona cantik saja, Hek Tometer, memang, Jengek Giam Chiat. Siapa lagi kalau bukan putri kesayangan ketua Bus Yang Pei, namanya Tiang Yang, ah, perempuan benar-benar air bencana, Ujar Siang Chin dengan menyesal. Hek Tometer, dasar perempuan murahan, Jengek Giam Chiat. Ayahnya sedang mengerahkan pasukan dan bertempur mati-matian baginya, tapi sepanjang hari dia cuma berdekapan melulu dengan Hang Gioktek, sungguh aku menjadi gemas bila melihat mereka. Kita sedang jual nyawa, apa tujuannya? Coba kalau tidak ingat, Jan Loh Yacu serta saudara Jik Santui dan karena urusan sudah meluas begini, orang Kang Ho harus mengutamakan setia kawan. Kalau tidak, untuk apa kita melibatkan diri di dalam persengketaan adu nyawa ini? Apakah kedua orang itu berani bertingkah secara terbuka begitu di Pau H.O. Uceng? Tanya Siang Chin. Mana di Pau H.O. Uceng? Jawab Giam Chiat. Mendingan kalau mereka berada di sana, mereka justru tinggal di H.W. Imkot di sebelah sana, seperti pengantin baru saja, diam-diam Siang Chin mengingat-ingat tempat yang disebut itu, lalu ia bertanya pula, apakah Nona Giam pernah melihat Tiang-Yang itu pernah dua kali? Memang boleh juga wajahnya, tapi juga tidak luar biasa, hanya matanya yang bening basah itu memang rada menggiurkan, tutur Giam Chiat. Apakah Hang Gioktek cuma ngendun di H.W. Imkot melulu ya? Barangkali kedua orang itu sudah buta cinta sehingga kegemparan yang terjadi di luar tak tergubris oleh mereka. Beberapa hari akhir ini mungkin Hang Losam itu diomeli kakaknya, maka terkadang juga keluar. Padahal, Hektometer, sisa Hek Jiutong tinggal beberapa ratus orang, ku kira cepat atau lambat pasti juga akan tamat di tangan Hang Losam, Nona Giam. Menurut pendapatku, kemungkinan kalah bagi kita juga tidak perlu dicemaskan, memangnya apa maksudmu? Tanya Giam Chiat. Bukankah kita masih ada suatu langkah terakhir, langkah mematikan ini kalau kita keluarkan, betapa lihainya Bus Yang Pei juga pasti akan mati kutu. Tentunya Nona tahu, di Pichyok San Tempo hari pihak Hekti Yutong telah menawan beberapa pentolan Bus Yang Pei. Orang-orang ini berkedudukan tinggi di Bus Yang Pei. Jika keadaan kepepet, kita menggunakan sandera ini sebagai tameng, ya, betul juga, hal ini memang sudah kita atur, sebab itulah maka tadi ku bilang Bus Yang Pei tidak perlu ditakuti. Tentunya mereka pun tahu orang-orang di Jiihu ini bukan manusia yang kenal belas kasihan, dalam keadaan kepepet, biarlah kita bikin habisan. Tempo hari Sinaga Kuning telah salah hitung dan bermaksud membobol penjara Pau H.O. Uceng, ia tidak tahu bahwa beberapa tawanan itu oleh Hekti Yutong sudah dikirim ke sini tapi tempat tahanan mereka apakah cukup kuat yang Cien berlagak khawatir, kalau mereka sampai lolos, sungguh kerugian besar bagi kita. Aku cuma tahu mereka ditahan di Jiihu sini, di mana tempatnya aku pun tidak jelas. Bahkan Tua Ko juga tidak tahu, hanya Jan Loh Yacu dan beberapa orang tertentu saja yang tahu. Mungkin Kiaw Lotoa dari Jiksantui dan pentolan Hekti Yutong juga tahu. Sebenarnya Siang Chi ingin tanya pula keadaan pertahanan di denteng ini, tapi sukar mencari alasannya untuk bertanya. Maklum, sekarang ia menyamar sebagai orang Jiihu, jika keadaan denteng sendiri juga tidak tahu, kan bisa mencurigakan. sedang bimbang, tiba-tiba Giam Chiat menegurnya. Eh, Gopji, kau mengelamun apa Siang Chin terkesiap, cepat ia menjawab dengan menyengir, oh, entah mengapa, selama beberapa hari ini rasanya lesu, pikiran seperti tertekan. Hal ini pun lumrah, ujar Giam Chiat. Suasana setegang ini, setiap orang merasa kesal dan tertekan. Baru Siang Chin mau bicara apa lagi, tiba-tiba terdengar suara orang berjalan pelahan mendatangi, setiba di depan pintu lalu terdengar suara ketokan pelahan beberapa kali. Siapa? Bentak Giam Chiat dengan suara tertahan. Bwe Sim, sahut suara nyaring di luar. Sudah tidur, Giam Chichi Giam Chiat tertawa, katanya, kiranya Nona Bwe. Eh, silakan masuk aku belum tidur, Cai Hat Titik. Siang Chin menjadi serba susah. Tidak soal, ujar Giam Chiat. Kita tidak berbuat apapun, apa yang harus ditakuti? Pula Nona Bwe cukup akrab dengan diriku, dia pasti percaya padaku, tengah bicara, daun pintu sudah didorong terbuka, seorang gadis jelipta melangkah masuk. Sungguh cantik Nona ini, matanya yang jeli, hidungnya yang mancung, mulutnya yang mungil berpadu dengan raut wajah potongan daun sirih, sungguh serasi dan sangat menarik. Potongan tubuhnya juga menggiurkan, kulit badannya putih mulus, apabila ada yang perlu dicela, mungkin cuma arisnya yang agak tebal sedikit, terlalu tebal sehingga kelihatan agak garang. Begitu masuk, Nona bernama Bwe Esim itu pun melenggong, tak disangkanya di kamar Giam Chiat bisa terdapat seorang lelaki, bahkan lelaki yang gagah dan tampan. Seketika Bwe Esim merasa kikuk, dengan muka merah ia berkata, Oh, ma titik maaf, Giam Cici, aku tidak tahu engkau ada tamu. Titik Giam Chiat lantas berbangkit dan menarik tangan Bwe Esim katanya dengan tertawa, Tidak apa-apa, Gokji ini pun orang kita sendiri, dia baru pulang dari tugas, maka ku tanyai dia, Xiang Chin lantas memberi hormat kepada Bwe Esim. Dengan likat Nona itu pun balas menghormat sambil melirik sekejap. Dengan tertawa Giam Chiat lantas menarik Bwe Esim berduduk di tepi tempat tidur dan bertanya, Bukankah kau pergi ke Pau H.O. Uceng? Bagaimana keadaan di sana air muka Bwe Esim tampak gelap demi mendapat pertanyaan itu, ia pandang Xiang Chin sekejap. Giam Chiat tahu maksudnya, cepat ia berkata pula, Ceritakanlah, orang sendiri, Gokji anak buah Gwikong, diam-diam Xiang Chin merasa geli. Tapi Bwe Esim tampaknya merasa lega setelah mendapat keterangan dari Giam Chiat, ia menghela nafas pelahan lalu berkata, kekuatan Hek Jiyutong sekarang hanya lima ratusan orang terdiri dari barisan berani mati Hyat Hun Chiang, petang tadi mereka sudah bersumpah darah dan bertekad akan bertempur sampai titik darah penghabisan, ku saksikan adegan yang mengharukan itu. Pasukan Jiksantui juga hancur di Ciclok Giam, sisa kekuatannya juga cuma dua-tiga ratus orang saja. Mereka pun berkumpul di Pauhau Uceng dan siap bertempur mati-matian dengan pihak Bwe Siang Pei. Masa suasana begitu gawat tanya Giam Chiat. Berita dari gadis depan yang baru diterima jelas cukup gawat, meski Bu Siang Pei juga banyak jatuh korban, tapi mereka masih terus mendesak maju, apalagi mereka membawa senjata api yang ampuh, semuanya bertempur dengan nekat. Pasukan Jit Ho Hwe yang bertahan di garis pertama sudah runtuh dan mundur, kini barisan Tameng Ceng Suong San Ceng dan pasukan berkudanya sedang bertahan titik ia merande sejenak, setelah melirik sekejap pada Siang Chin, lalu melanjutkan, Ji Ihu juga telah mengerahkan kekuatan intinya sambil menghimpun kembali sisa anak Buah Jit Ho Hwe untuk melancarkan serangan balasan. Melihat gelagatnya pertempuran besaran segera akan berkobar pula, masih berapa jauh jika pihak Bu Siang Pei ingin mencapai Toa Hotin tanya Giam Chiat. Antara Li, jawab Bw Sim, apakah kakakku baik saja tanya Giam Chiat. Mereka tidak mengalami cedera apapun, tapi yang lain ada ribuan yang terluka berat dan ringan, sekarang kira bagaimana Jan Loh Yahu akan bertindak. Tampaknya sedang dirundingkan dalam rapat, kata Bw Sim. Ai, sudah setian lama hidup tegang, pedih juga rasanya Siang Chin hanya mendengarkan saja di samping tiba-tiba Giam Chiat bertanya, Hi, Gop Ji, apa yang kau pikirkan Siang Chin menyengir? Jawabnya, Chai Ha pikir, makan nasi kangou memang tidak mudah, harus dilakukan dengan cucuran darah dan bila perlu mengorbankan nyawa, hari depan suram, hidup ini hari belum tentu bisa hidup esok pagi, tampaknya Bw Sim rada tertarik oleh komentar Siang Chin yang lain daripada lain itu, dengan kikuk ia bertanya, Gop Ji, kau titik kau bernama Gop Ji ya, itulah namaku, jawab Siang Chin. Akhir ini kalian tentu sangat lelah bukan kata Bw Sim pula dengan agak malu-malu. Ah, kan sudah sepantasnya begitu ujar Siang Chin dengan membusungkan dada. Apalagi kalau para nona seperti kalian juga ikut mencurahkan tenaga dan pikiran, bagi orang seperti kami ini kan bukan apa-apa, manis amat mulutmu, Giam Chiat berseloroh. Gop Ji, tentunya banyak anak gadis terpikat oleh mulutmu yang manis ini. Nona, selamanya Chai Ha jarang bergaul dengan jenis lain, jawab Siang Chin dengan sungguh. Giam Chiat mengangguk, katanya pula dengan tertawa, wah, tampaknya kau seorang ksatria sejati, entah nona keluarga mana yang beruntung mendapatkan suami seperti kau titik. Mendadak wajah Bw Sim tampak merah jengah dan menunduk. Giam Chiat lantas mendorongnya pelahan dan mengomel, nona Bw, kenapa malu? Ai, apapun juga kau masih terlalu muda. Maklum pada usia sebayamu sekarang aku pun malu-malu begitu, tapi setelah mengalami macam gembelengan, hidup ini bagiku menjadi hambar, sejak si pemabukan itu mampus, hidupku bertambah dingin titik. Bw Sim masih gadis suci, di depan seorang lelaki asing pula, ia menjadi kikuk mendengar ucapan Giam Chiat itu cepat. Ia menyela, Giam Chichi, ya, baiklah, aku tidak bicara lagi, kata Giam Chiat dengan tertawa. Lalu ia berpaling dan berkata kepada Siang Chin, eh, Gop Ji, mungkin rapat Jan Loh Yacu sudah selesai, apakah kau tidak jadi memberi laporan, oh, ya, sekarang juga Chai He mohon diri, cepat Siang Chin menjawab. Tapi sebelum dia melangkah keluar, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar sana. Tentu saja Giam Chiat dan Bw Sim melengat. Biar kulihat keluar, beberapa hari ini memang macam urusan yang selalu memikin tegang saja, kata Bw Sim sambil berbangkit. Giam Chiat termenung menyaksikan kepergian Bw Sim itu, gumamnya, kehidupan tegang begini sungguh bisa memikin gila orang. Hanya urusan kecil saja bisa jadi akan menimbulkan kegegeran, hati menjadi kesal dan jiwa tertekan titik betul, Chai He sendiri merasakannya, tukas Siang Chin. Eh, Gop Ji, tiba-tiba Giam Chiat berkata dengan lembut, bila mana urusan di sini sudah selesai, maukah kau berkunjung ke Pek Ko Ako, kau akan menjadi tamuku yang terhormat. Siang Chin tertawa dan menjawab, bila mana hamba diberi umur panjang, Chai He pasti akan penuhi undangan ini, ai, kenapa kau bicara begini ujar Giam Chiat, menurut ilmu Nujum, tampangmu yang cerah ini pasti akan panjang umur, terima kasih, semoga nona juga panjang umur, jawab Siang Chin. Ah, hatiku terasa semakin kesal dan dibakar, jangan titik alamat, tidak baik titik belum habis ucapan Giam Chiat, mendadak pintu kamar terbuka pula. BWS melangkah masuk dengan muka pucat setelah merapatkan pintu, segera ia berkata, Giam Chichi, urusan Rada Gawat titik. Urusan apa tanya Giam Chiat dengan tegang. Dengan suara gugup BWS menutur, menurut laporan, ada beberapa pos penjagaan disergap oleh penyusup, juga sebuah liang rahasia di depan Kim Bintian telah dihancurkan, belasan penjaga terbunuh. Sekarang di luar sedang sibuk mencari meti musuh serta memberi lapor kepada Jankong. Untuk sejenak Giam Chiat tertegun, tanyanya kemudian, jadi maksudmu ada titik ada meti musuh menyusup ke Jiahu? Begitulah menurut laporan, jawab BWS imwah, berani amat orang ini gumam Giam Chiat. Siang Chin sedang memeras petak, ia pikir sekarang saat yang tepat untuk angkat kaki. Segera ia berkata, kedua nona, suasana cukup gawat, keadaan agak kacau, demi tugas, Cai Ha tidak boleh tinggal lebih lama di sini, sekarang juga kemohon diri, seperti merasa berat Giam Chiat berkata, Gop Ji, meski baru kenal, rasanya kita bisa saling cocok. Bila ada tempo luang silakan datang untuk mengobrol lagi, berulang Siang Chin mengiakkan dam diam. Ia merasa geli, jangankan tempo luang, mungkin dalam waktu singkat Jiahu akan hancur lebur. Segera ia pun melangkah ke pintu, tapi belum lagi dia membuka pintu, terdengar Bw Esim berseru, tunggu sebentar, Gop Ji titik. Siang Chin melengat, jawabnya sambil menoleh, ada petunjuk apa, nona Bw Muka Bw Esim tampak merah, dengan likat ia menjawab, Oh, sebentar titik sebentar aku pun di Nasirwando malam, kupikir engkau lebih paham keadaan sekeliling istana ini, bila engkau tiada urusan lain, dapatkah titik dapatkah engkau mengiringi aku titik melengat juga siang Chin oleh permintaan orang. Agaknya Giam Chiat juga tercengang. Tapi ia lantas berkata dengan tertawa, Hi, Gop Ji, jika ku jadi kau, tentu berjingkrak kegirangan dapat mengiringi nona Bw E titik. Giam Chichi, selah Bw Esim dengan muka merah. Giam Chiat tertawa, katanya, Baiklah, Giam Chichi hanya bergurau saja. Nah, Gop Ji, lekas kau pergi dulu dan lekas kau kembali, nona Bw E akan menunggu kau di sini, dalam pada itu siang Chin telah putar otak dan mengambil keputusan. Ia memberi hormat dan berkata, Baik, Cai Hai menurut saja, setelah laporan selesai segera Cai Hai kembali ke sini, habis berkata, cepat ia melangkah keluar kamar itu. Sudah tentu ia tidak menuju ke ruangan pendopo sana, tapi melalui seram di samping, lalu menyelingap ke atas belandar gudang kecil di ujung serambi. Di sinilah dia duduk santai menghimpun tenaga kira-kira setanakan nasi lamanya, lalu ia meninggalkan tempat itu, dia mendatangi pula kamar Giam Chiat dan rengetok pelahan. Ketika pintu terbuka, Bw E Sim berdiri di depannya. Melihat siang Chin, nona ini menjadi jengah dan jantung berdebur keras. Giam Chiat telah mendekat dan mendorong Bw E Sim, desisnya, baiklah, lekas berangkat, jika tidak cepat-cepat, sebentar Goji mungkin harus menunaikan tugas juga. Nah, Goji, jagalah nona Bw E dengan baik, habis berkata, ia dorong Bw E Sim keluar pintu sambil memicinkan sebelah mata, lalu pintu dirapatkan kembali. Sejenak Bw E Sim terdiam, lalu berkata, kita mengambil jalan tengah atau melalui pintu samping, Goji Siang Chin pura-pura berpikir, jawabnya kemudian, kukira lebih baik pintu samping saja, tanpa sangsi lagi Bw E Sim lantas membawa Siang Chin menuju ke seram di samping sana. Keluar lagi adalah halaman berpagar tembok, empat penjaga tampak mondar-mandir di situ. Rupanya Bw E Sim sudah cukup dikenal di situ, para penjaga hanya menyapa sekadarnya dan tidak bertanya lebih lanjut meski melihat di samping Si Nona ada seorang yang tidak dikenal, namun mereka tak berani menegur mengingat kedudukan Bw E Sim yang tidak perlu diragukan. Setelah membuka sebuah pintu besi kecil di pojok halaman, keluarlah mereka dengan pelahan. Siang Chin sengaja mengintil sedikit di belakang Si Nona. Tampaknya sebagai tanda hormatnya, tapi sebenarnya ia sengaja menggunakan Bw E Sim sebagai perisai, baik menghadapi penjaga maupun ketemu jebakan yang diatur di mana-mana tanpa kelihatan itu, tentu akan dapat diatasi Si Nona. Ketika sampai di samping Kim Bintian, Bw E Sim menunjuk halaman di depan istana dan berkata pelahan, Gok Ji, di liang pengintai sana, belasan penjaga telah disergap mati musuh, ya, Chai Hai tahu di sana ada pipa pengintainya, jawab Siang Chin. Bw E Sim semakin percaya karena Siang Chin dapat menanggapi persoalannya dengan Jitu. Mereka lantas berjalan ke depan, sambil berjalan Si Nona berkata pula, di sini boleh dikatakan penuh perangkap, kalau tidak hati-hati mungkin senjata akan makan cuan sendiri. Eh, Gok Ji, mengapa kau bernama Gok Ji, tidak cocok dengan orangnya Siang Chin berlagak malu dan bingung, jawabnya, mengapa tidak cocok, nama ini pemberian orang tua, karena aku nomor dua, maka aku diberi nama Ji. Aku sendiri merasa nama ini sangat baik, kulihat tampangmu lain daripada yang lain, gerak-gerikmu juga menarik, kukira kau pantas mendapat kedudukan yang lebih baik. Eh, Gok Ji, apa tugasmu di Ji I Ho Sini masa ada tugas lain kecuali pesuruh, ikut Gwito Ako, jawab Siang Chin. Ah, seharusnya kau mendapatkan tugas yang sesuai, ujar Bw E Sim. Eh, Gok Ji, apakah titik apakah kau mau bertitik berkawan dengan Ku Siang Chin berlagak kaget dan takut girang, jawabnya dengan tergagap, bertitik berkawan dengan Nona? Aku titik aku titik dapat bicara dengan Nona saja sudah beruntung, mana-mana titik Gok Ji, macam apa kau ketakutan begini? Masa seorang lelaki lebih penakut daripada seorang perempuan, kita kan sama-sama sudah dewasa, masa tiada kebebasan sama sekali dalam hal berkawan? Eh, baiklah, kita coba memeriksa di sana, mungkin waktumu sudah tidak banyak lagi, Nona Bw E, apakah kita juga akan melongok tembok benteng sana? Tanya Siang Chin. Bw E Sim memandang Siang Chin dengan rada heran, katanya, tembok benteng? Kenapa kau menyebutnya tembok benteng? Bukankah setiap orang di Jiahu ini menyebutnya tembok istana berdetak juga hati Siang Chin karena salah omong ini, tapi sedapatnya ia tenangkan diri, sahutnya dengan tak acuh, ya, tapi aku sendiri biasanya menyebutnya tembok benteng, bukankah tembok itu memang sekukuh benteng? Ya, memang betul juga, ujar Bw E Sim dengan tersenyum, ia memandang sekelilingnya, lalu berkata, baiklah, boleh juga kita longok keadaan di sana, begitulah kedua orang lantas menuju ke tembok benteng. Dapat jalan berjajar dengan Siang Chin yang gagah, betapapun timbul semacam perasaan sukaria dalam hati Bw E Sim. Dia mengira Siang Chin sudah tidak merasa rendah harga diri lagi dan mau lebih berdekatan dengan dia. Ia tidak tahu bahwa Siang Chin justru menggunakan kelemahannya itu untuk mencapai maksud tujuannya, yaitu memancing Bw E Sim membawanya ke tempat yang dituju, tempat yang paling dekat dengan persembunyian sebun tiobu dan lain. Sambil membicarakan suasana yang menegangkan itu, tidak lama kemudian mereka sudah mencapai undakan batu yang menuju ke atas tembok benteng, malam yang sunyi dan dingin menambah seramnya keadaan. Memandangi si Nona yang dikenalnya tanpa sengaja tapi tampaknya jatuh hati kepadanya ini, samar-samar timbul semacam perasaan haru dan sayang dalam benak Siang Chin lah menyesal bahwa pertempuran yang kejam ini harus melibatkan Nona cantik seperti ini. Nona Bw E, kata Siang Chin kemudian dengan pelahan, apakah kau pernah titik pernah membunuh orang tercengang Bw E Sim, jawabnya kemudian mengapa mendadak kau bertanya hal ini. Kata Siang Chin dengan tertawa, sebab kau sangat cantik, lemah lembut, seperti tidak tahan ditiup pangin, seakan-akan seekor tikus saja dapat membuat kau ketakutan. Tapi, engkau ternyata orang persilatan, pula ku dengar ilmu silatmu sangat tinggi, Bw E Sim tertawa manis, katanya, janganlah kau nilai orang dari bentuk luarnya. Ketahuilah, seorang yang tinggi besar tidak berarti dia pasti pemberani, seorang perempuan kurus kecil tidak berarti nyalinya kecil. Jangan kau kira tubuhku ini lemah dan meremehkan diriku, hektometer, bila mana aku sudah geregeten, aku bisa berubah menjadi sangat, sangat kejam titik. Apa betul? Jadi kau pernah membunuh orang kata Siang Chin dengan tertawa? Bw E Sim mengangguk, katanya, ya, pernah tiga orang, Wah, tiga orang macam apakah itu tertarik juga Siang Chin. Sementara itu mereka sudah sampai di atas tembok benteng, sudah berada di jalanan melingkar di atas tembok, mereka mulai berjalan ke depan.